TPU Rorotan Jakarta setiap harinya memakamkan sekitar 30 jenazah pasien COVID-19. Lahan di TPU Rorotan terus diperluas. Sekitar 4 blok makam sudah siap untuk digunakan. Berikut laporan selengkapnya dari Hasbi Allah dan Tri Julianti. Ya pemirsa kami terus menyaksikan keluar masuknya ambulans dan kali ini bahkan ada 3 ambulans lagi yang masuk. Tadi dari pagi hingga siang hari ini sudah ada 7, total berarti ada 10 ambulans yang datang menuju ke TPU Rorotan. Kemudian juga ada beberapa warga ataupun masyarakat dan keluarga dari jenazah ini yang mengantarkan ke dalam namun dibatasi oleh petugas hanya 4 orang saja yang boleh masuk. Dan ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Wagup DKI Jakarta, Amatrizia Patria bahwa kenaikan angka kematian akibat virus COVID-19 ini mencapai 839 persen angkanya. Itu cukup signifikan dan ini terlihat secara langsung di TPU Rorotan. Begitu juga dengan kami menanyakan kepada petugas. Biasanya sehari itu bisa berapa ambulans yang datang? Itu bisa 30 sampai 35. Dan total dari 4 blok ini yang sudah ada, ada sekitar 1.800 jenazah yang sudah dimakamkan di TPU Rorotan ini. Kemudian ini juga nantinya akan diperluas oleh Pemprov DKI Jakarta dari 3 hektare yang terpakai. Kali ini juga nanti akan diperluas sekitar 5 sampai 4 hektare lagi dari total keseluruhan hampir 25 hektare lahan yang ada di TPU Rorotan ini. Dari Jakarta, Asbiyallah, Gali Bagas, Trijulianti AY News melaporkan.